Gubernur Jawa Tengah yang juga baca pres Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menguuhkan komunitas penyeluh anti korupsi ahli pembangun integritas di Gedung Gradika, Pemprov Jatang Semarang. Hadirnya komunitas yang fokus terhadap pemberantasan korupsi ini diharapkan dapat membuat Jawa Tengah dan Indonesia umumnya bebas korupsi di segala sektor. Baca pres 2024 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo bersama Wakil Ketua KPKRI Nawawi Pomo Lango resmi mengukuhkan komunitas penyeluh anti korupsi ahli pembangun integritas atau kompak api Jatang. 360 anggota dan pengurus kompak api Jatang dari beragam latar belakang profesi diharapkan semakin memperkuat upaya pencegahan korupsi di Jatang. Dan kompak ini dibina terus menerus. Harapan saya mereka juga melakukan kampanye anti korupsi dengan cara-cara yang kekinian. Ada tadi buat game, sumpama, terus kemudian sampaikan ke medsos agar bisa menjangkau ke semua tempat bahwa kita bisa melakukan sebuah tindakan yang baik berintegritas tanpa korupsi. Kita berharap bahwa mereka betulnya, tiap-tiap daerah betul dan pemerintah daerah harus juga memberi ini kepada mereka, ruang kepada mereka untuk bisa bekerja. Iya, kita lagi mencari lagi daerah-daerah lain yang kira-kira bisa kita bikin sebagaimana Jawa Tengah. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga hadir dalam pelatihan anti korupsi yang diikuti 130 aparat penegak hukum di lingkungan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pelatihan bersama KPK RI ini digelar untuk peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan aparat pengawasan intern pemerintah dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penekanan anti korupsi terus dilakukan Ganjar Pranowo selama 10 tahun menjadi Gubernur. Provinsi Jawa Tengah berhasil menyandang gelar sebagai provinsi anti korupsi yang diberikan oleh KPK RI. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Yuda Erianto Ainyus melaporkan.